Selamat sore, sahabat para petani Nusantara Baik, teman-teman Pada kesempatan sore hari ini Saya akan melakukan pengecoran yang kedua Untuk tanaman tomat Nah, jadi disini teman-teman Tanaman tomat ini telah berusia 14 hari 14 HST Nah, ini dia Jadi disini teman-teman Pada kesempatan ini Dan jenis pupuk apa yang saya pakai sore hari ini Kita simak video berikutnya Nah, ini dia Tanaman tomatnya Oke, baik teman-teman Sahabat-sahabat petani dimanapun berada Kali ini Saya ada perubahan sedikit pupuk Tentang pengecoran yang kedua ini Nah, jadi disini teman-teman Saya memakai pupuk Yaitu Yaitu Npk 616 Npk 616 Ataupun mutiara Nah, ini dia Nah, jadi pupuk yang kedua Yaitu ini Ini pupuk bioposfat Nah, jadi Dan yang pupuk ini Yaitu ini mutiara 2 kg Untuk 200 liter air Jadi totalnya 3 kg Keseluruhannya Untuk pengecoran yang kedua Di usia 14 hari Setelah tanam Nah, ini dia Oke, kita Aduk dulu ini Pupuknya Ini kita pindahin Untuk yang satu drum Nah, terus Ininya Kalau untuk bioposfat ini Terus terang teman-teman Saya belum pernah pakai Nah, ini pupuk Bioposfat Yang banyaknya Satu kilo Nah, setelah Ancer teman-teman Baru kita masukin Kedalam drum Ini Terus Ini dia teman-teman Setelah saya larutkan Pupuk bioposfatnya Bentuknya begini Nah, saya juga Belum pernah pakai ini Tapi Tidak ada salahnya mencoba Ya kan Nah, ini dia Ini warna Bioposfatnya Ini dia Bioposfatnya Memang mudah larut Oke Baik Oke Baik teman-teman Sahabat para petani Dimanapun berada Dengan dosis Satu alat ini Satu alat ini Nah, ini dia Pernah-pernah Oke Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax